Waktunya 10 menit, Mbak. Baik, Ibu. Video dibuka, Mbak Dinda. Video dibuka. Video dibuka. Video dibuka. Video dibuka. Mohon maaf, Bapak. Silakan. Bapak, mohon maaf, saya enggak bisa self-screen. Bisa screen ya. Silakan waktu 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pengaruh tanda kalah perusahaan dan intensitas modal terhadap pengendalian pajak pada perusahaan manufaktor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara dalam menungguan pajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara oleh badan atau individu yang digunakan untuk kepentingan suatu negara. Seperti yang terdapat pada tabel pertama selat ini, di mana Indonesia sendiri pendapatan terbesar negara yang berasal dari pajak. Pajak merupakan beban atau biaya yang dikeluarkan dan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Seperti yang ada pada tabel kedua selat ini, di mana efektivitas penarikan pajak di Indonesia pada tahun ke tahun mengalami perubahan. Perusahaan dalam memperoleh laba maksimal akan melakukan penjahatan pajak, di mana dalam upayanya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu perlu adanya tata kalah perusahaan untuk mengawasi perusahaan dan mengawasi pajaknya. Tata kalah perusahaan sendiri dapat diporsikan menggunakan proporsi dewan komisaris dan kepemilikan internasional. Selain tata kalah perusahaan, penghindaran pajak juga banyak fakta lain yang mempengaruhinya, seperti kapital intensity, level risk, dan size. Seperti fenomena yang terjadi pada tahun 2019, penghindaran pajak dilakukan oleh PT Adaro, yang di mana PT Adaro melakukan transfer pressing untuk melalikan pendapatannya ke luar negeri sehingga menetankan beban pajak ke pemerintah. Berdasarkan oleh yang di atas, penelitian ini termotivasi melakukan penelitian tentang pengaruh tata kalah perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Pertama, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah adanya inconsisten dari penelitian sebelumnya antara tata kalah perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sehingga dirasa perlu adanya pengujian kembali pengaruh tata kalah perusahaan dan intensitas modal dengan penghindaran pajak. Kedua, investor dirasa perlu memperhatikan presentasi pada intensitas modal dengan struktur tata kalah perusahaan, serta beberapa faktor pendukungannya seperti ukuran perusahaan dan level risk. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah tata kalah perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada peradaan tahun 2017-2019. Yang kedua, apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada peradaan tahun 2017-2019. Agensi yang dipakai duen teori pada penelitian ini adalah agensi teori. Agensi teori yang dijelaskan oleh Jason N. MacLean, di mana berdasarkan teori keadilan pemilih, adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana manajer ingin meminimalkan beban pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan pengkinerja dan memanfaatkan level risk, sehingga di dalam sebuah perusahaan perlu adanya data kalah perusahaan yang digunakan untuk mengawasi perusahaan untuk memaksimalkan pajak yang dibayarkan agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepemerikatan institusional sangat penting bagi perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan agar manajemen tidak melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak perusahaan untuk memperoleh keuntungan individu yang dapat menyebabkan penghindaran pajak. Dewan kemisalis bertanggung jawab atas laku perusahaan dalam menghindari kepentingan pemegang saham dan tercapainya tujuan kegiatan operasional yang efektif dan efesien serta memastikan agar tata kalah perusahaan dalam pepajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal. Upaya dalam memaksimalkan beban pajaknya berasal dari intensitas modal karena semakin tinggi intensitas modal perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penjelasan berikut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah tata kalah perusahaan yang diporaksikan dengan proporsi Dewan Kemalis dan Kepemerintahan Instasional berpengaruh negatif terhadap penhindaran pajak intensitas modal berpengaruh positif terhadap penhindaran pajak. Metodologi penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017 sampai 2019. Proporsi samping pada penelitian ini adalah perusahaan menu film manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2017 hingga 2019. Kedua, perusahaan industri manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember. Ketiga, perusahaan industri manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan dalam suatu laporan dalam mata uang rupiah yang telah diaudit. Keempat, perusahaan industri manufaktur yang memiliki nilai laba positif agar tidak menyebabkan penyimpangan pada CRTL. Kelima, laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat data-data yang lengkap selama pada tahun 2017 sampai 2019. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dan kepustakaan. berikut adalah operational variable pada penelitian ini. Penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan formulasi cash tax expense dibagi pre-tax income. Data keluarga perusahaan pada penelitian ini menggunakan proporsi dewan komisaris dan kepemilikan institusional, di mana proporsi dewan komisaris menggunakan formulasi variable jumlah komisaris dan empat dan dibagi jumlah total komisaris. Dan kepemilikan institusional adalah jumlah salam institusional dibagi jumlah salam beredar. Intensitas moda pada penelitian ini menggunakan formulasi total aset tetap dibagi penjualan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan formulasi variable log total aset. Referusi pada penelitian ini menggunakan formulasi variable total dip dibagi total aset. Teknik pengelolaan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik dikritif, analisis persamaan regresi berganda, koefisien data menar, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut adalah analisis statistik dikripsi pada penelitian ini. Berdasarkan hasil statistik dikripsi pada tabel ini, variable penyelitian pajak memiliki rata-rata sebesar minus 3,50 persen dalam kurang waktu 2017 sampai 2019 dengan nilai maksimum sebesar minus 5,30 persen yang terdapat pada PT Indo-Aci Datama TBK tahun 2017. Sedangkan nilai minimumnya sebesar minus 14,22 persen yang terdapat pada PT Terisura International TBK tahun 2017. variable proporsi Dewan Komisaris. Maaf, Mbak Ardinda. Mungkin angkanya enggak usah disebut kali ya, Mbak? Oh, iya, iya. Biar waktunya cukup. Pembahasan hasil dari penelitian ini, tata keperusahaan itu diperlaksikan sebagai proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap pengindahan pajak, sehingga hipotesis satu ditorak. Misalnya jumlah proporsi Dewan Komisaris akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pengendalian pada setiap individu Dewan Komisaris atas pengawasan dan persetujuan jalannya operasional perusahaan. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba yang nantinya menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Berkaitan dengan itu, perusahaan harus memaksimalkan tugas setiap Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan agar tidak terjadinya kecurangan perapuran keuangan perusahaan. Hasil yang kedua adalah tata keperusahaan yang diperlaksikan dengan kepemirkan institusional, sehingga kepemirkan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua, hipotesis 1B diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemirkan institusional, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah intensitas modal. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 2 diterima. Semakin tinggi intensitas modal aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar terjadinya penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki aset tetap dengan skala yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penyusutan aset tetap lebih menekankan intensitas modal dan investasi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi dewan komisari sebagai salah satu proksi untuk mengukur corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemirkan institusional sebagai proksi lainnya untuk mengukur corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketiga, intensitas modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Saran kepada penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sektor perusahaan Indonesia serta mengembangkan dan memodifikasi kembali penelitian terdahulu dengan menambahkan variable independen lainnya seperti providabilitas, cover social responsibility, likiditas, karakteristik perusahaan, dan variable lainnya. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang habisnya mohon maaf. Baik. Terima kasih Mbak Adinda yang sudah memperselasikan hasil penelitiannya dengan Pak Separta. Monggo, Bapak-Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin konfirmasi atau masukkan, kami persilakan. Bisa ditutup dulu PPT-nya. Monggo, ada masukan? Pak Supardiono biasanya nih. Ada masukan, Pak? Baik. Enggak ada ya. Kalau enggak ada saya boleh ya. Boleh, boleh. Sifatnya konfirmasi aja. Ingin menanyakan. Mbak Adinda dan Pak Suparta. Ini kan mengukur CETR-nya itu kan dengan ini ya. Dengan apa namanya? Kepatuhannya dengan CETR ya? Iya, Bu. Gas effective tax ratio ya? Artinya kalau PDK tadi, CDK tadi kan apa tadi? Komisaris independen ya? Iya. Proporsi Dewan Komisaris independen. Proporsi Dewan Komisaris. Artinya kalau misalnya arahnya positif, kalau saya lihat hasilnya, berarti arahnya positif ya? Semakin tinggi PDK, berarti CETR semakin naik ya? Iya, Bu. Kalau yang seperti itu artinya apa, Pak? Artinya itu ada penghindaran atau tidak ya? Kalau arahnya positif seperti itu. Proporsi Dewan Komisaris. Kan hasilnya kan tadi positif ya? Kofisiennya ya? Signifikan positif. Yang saya tanyakan, apakah kalau hasilnya positif seperti itu, itu ada penghindaran atau tidak? Konfirmasi saja, diskusi saja. Yaitu yang 0,369 itu. PDK itu koefisiennya 0,369. Iya. Menurut Mbak Hadinda, itu ada penghindaran atau tidak ada penghindaran? Kalau arahnya positif. Tak alahnya positif. Berarti ada penghindaran pajak, Ibu. Ada penghindaran pajak? Iya. Gitu ya? Iya. Nggak sebaliknya ya, Mbak? Karena kan artinya pajak yang dibayarkan kan tinggi, kan? Nanti ngukurnya pakai CETR ya? Iya. Artinya bagus gitu kehadiran Dewan Komisaris ini menyebabkan tidak ada penghindaran. Nggak begitu ya? Janya, Pak. Janya, Pak. Soalnya ada... Mbak, lihat rumusnya. 1-0, 1-0-nya dilihat. Lihat rumusnya, Mbak Gina. Lihat rumusnya. Rumus JTR itu lihat. Rumus JTR, JTR-nya lihat. Rumus JTR artinya apa? Case Tax Expand dibagi pre-tax income, Pak. Artinya apa itu? Semakin tinggi dia artinya apa? Semakin tinggi pajaknya. Bukan semakin tinggi pajak, semakin CTR. Bukan pajak, semakin CTR. Oh. Semakin tinggi CTR-nya apa? Semakin tinggi CTR-nya berarti... Semakin pajak-pajak nggak? Iya, Pak. Itu semengindar nggak? Kalau mungkin banyak, mungkin menghindar nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ini sebaliknya. Iya. Ulang-ulang lagi. Ulang lagi analisis semua. Gimana? Pertanyaan Ibu-Ibu tadi. Ulang lagi. Ulang lagi, deh. Jadi, kalau semakin tinggi CTR-nya berarti... ...kas yang dibayarkan semakin tinggi berarti... ...penghindaran pajaknya semakin rendah, Pak. Jadi, artinya harus semakin besar proporsi independen? Semakin besar proporsi Dewan Komisaris independen berarti... ...semakin rendah terhadap penghindaran pajaknya, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena proporsi... Dewan Komisaris independen itu... Ini bukan uji, Pak Separta. Ini bukan ujian. Mengarahkan dia, Bu. Supaya dia efek ting jawabnya. Saya percaya di Ibu itu... Di uji sama Pak Separta ini, Pak Adina. Ini latihan buat anak-anak kita ke depan ini, Pak. Bagus sih, Mbak Adinda. Mau dilanjut apa? Sudah cukup, Mbak Adinda? Sudah jelas, ya? Sudah cukup. Sudah nanggap. Gimana, Mbak Adinda? Sudah, Bu. Sudah stres, Bu. Sudah stres. Dikasih aplos dulu, Bu. Ini berani, sudah berani jawab, Bu. Ya, betul. Ya, baik. Dikiranya uji kompresi, kira uji kompresi. Jadi stres. Ya, baik. Kayaknya konfirmasi saja. Terima kasih konfirmasinya. Baik, sebelum lanjut. Kayaknya waktunya sudah habis, sudah diingatkan oleh Pak Sued. Ya, terima kasih, Bu Adi. Baik, terima kasih, Mbak Adinda, untuk presentasinya. Terima kasih, Ibu. Kita beri tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke presenter berikutnya. Siapa, Mas? Terima kasih. Terima kasih.